Al-Fatihah Pertama, kalau kita memperhatikan semua ayat-ayat Juga dalam hadis-hadis Bahwa mujahadah itu ada tiga tingkatan Yang paling berat Mujahadah itu nafs, ngikutin kita terus Mujahadah itu syaitan Syaitan yang gak kelihatan Itu lebih ringan Gampang diusir Dengan ayat kursi yang gak kelihatan Yang repot itu setan yang kelihatan Kemudian yang ketiga Mujahadah itu aduwid dahir Yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan Dari kufar dan munafikin Dalam hadis juga disebutkan Kalau ayatnya tadi dalam surat Al-Hajj Sudah sampaikan Hadis menyatakan Ayat juga dalam surat Fatir Syaitan itu musuh Jadikanlah dia musuh Kan mengharapkan ya sudah Terus-menerus menggoda Godaannya terus-menerus Akan kami sesatkan semua manusia Untuk apa Untuk menjadi Orang-orang yang masuk neraka Syair Itu dalam kondisi Syaitan itu terus Maka Terus-menerus diingatkan Untuk diri kita Amar ma'rufnya Terus-menerus Kemudian kalau Jihad adu Disitu Disini Dalam surat An-Nisa 95 Ini adalah Mujahadah Melawan musuh yang lahir Oleh sebab itu Macam-macam mujahadah Ada mujahadah Dengan tabliq Lillah Menyampaikannya Lillah Tabliq itu menyampaikan Bukan Teramah saja Menyampaikan Ada tetangga Keliatannya Dia muslim Tetapi tidak pernah Solat jamaah Berani gak Pak Menyampaikan Kita Ayo Solat berjamaah Bagaimana caranya Bapak lebih pinter Kalau dia sukanya begini Lakukan sesuatu yang menarik Dan betapa banyak Mu'min tidak mau berjamaah Mujahadah Bitalim Mengajar Jadi guru-guru agama Yang benar ingin menyampaikan Agar umat ini Akidahnya terlindungi Dan sekarang lebih berat Bapak-Ibu sekalian Melindungi akidah itu Karena apa Kodaannya melalui HP itu kemana-mana Maka Benteng harus pokok Dari kecil Yaitu benteng untuk Menjauhi kemaksiatan Benteng Mengjauhi Berbagai macam Ini Apa Apa namanya Godaan-godaan syatan itu Al-Mujahadah Bilmal Mujahadah Dengan harta Al-Mujahadah Bin-Nafs Mujahadah Dengan jiwa Dengan jiwa itu Termasuk Kalau Bapak-Ibu sekalian Dengan waktunya Nolong orang Apa itu Bin-Nafs Kalau tidak Melalui harta Bisa dengan harta Dan jiwa Waktu kita Sekalian Kita curahkan Bapak-Ibu Kalau mengurusin masjid Supaya masjidnya rame Itu Bukan saja Dengan harta Tapi dengan jiwa Berat itu Pak Banyak yang gak mau Untuk ngurusin masjid itu Padahal Jaminannya Kalau orang-orang yang Mengurusin masjid itu Umar Masjid itu Istilahnya Innama ya'mru Masajirallah Man ahmana billah Walyaumil akhir Waqawmasalah Wa atazaka Walam yakshat Illallah Itu dikatakan bahwa Yang mau Meramaikan masjid Adalah orang-orang Yang beriman Kepada Allah Beriman kepada Hari akhir Orang yang Menegakkan sholat Orang yang Mau menunaikan zakat Orang hanya Takutnya kepada Allah Takut Ya Allah Saya Seharusnya punya Waktu ini Untuk ke masjid Betapa banyak Dan Jihad Dengan seperti itu Penting Jadi bukan Jihad yang Perang Itu kalau ada Peperangan Orang-orang Palestina itu Melawan Israel Jihad dengan Perang Kalau kita ini Jihadnya Dengan ilmu Dengan ekonomi Dengan politik Dengan berbagai macam Cara Pendidikan Sosial Allah Itu Macam-macam Mujahada Mujahada Dengan harta dan jiwa Dalam Al-Quran itu Jihad dengan harta Dan dengan jiwa Disebutkan Dalam Sepuluh Tempat Nah Disini Ayat-ayatnya Saya sebutkan Ya At-Tawbah Ayat 41 Itu Mendahulukan Mujahada Dengan harta Dibandingkan Dengan jiwa Kemudian Surat As-Sof Ayat 11 Juga Mendahulukan Mujahada Dengan harta Dibandingkan Dengan jiwa Kemudian Surat An-Nisa Ayat 95 Mendahulukan Mujahada Dengan harta Daripada jiwa Kemudian Surat Al-Anfal Ayat 72 Bisa dilihat nanti Itu juga Merupakan Mujahada Harus didahulukan Dengan Mujahada Harta Daripada jiwa Surat At-Tawbah Ayat 20 Juga Mendahulukan Mujahada Dengan harta Daripada jiwa Surat At-Tawbah Ayat 44 Mendahulukan Mujahada Dengan harta Daripada jiwa Termasuk Al-Hujurat Ayat 15 Itu juga Mendahulukan Mujahada Dengan harta Dibandingkan Dengan jiwa At-Tawbah Ayat 81 Juga Mendahulukan Mujahada Dengan Mujahada Dengan harta Daripada Dengan jiwa Yang 9 At-Tawbah Ayat 88 Juga Begitu Mendahulukan Jihad Dengan harta Daripada Jiwa Jihad Wajah hidup Disitu Sebutkan Jahadu Bi'amwalihimu'amfusim Jihad Dengan harta Dan jiwa Dengan Cuma Satu Ayat Yang Mendahulukan Jiwa Itu dalam Kondisi Kondisi Tertentu Kalau musuh Sudah Nyerang Maka Maka umat Islam itu Dari hal ini Agak Pasif Ya Maka seperti Kejadian Diampuan Apa itu Pasif Asalnya Tapi setelah Tidak Tidak Pernah Akan Menang Orang Lain Itu Kalau Menghadapi Muslim Yang Sudah Bermujahadah Sejalan Allah Ayat Yang Cuma Ini Dalam Al-Quran Ini Makanya Saya Menyebutkannya Mujahadah Dalam Al-Quran Itu Dalam Surat Toba Ayat 111 Sebutnya Disini Bahwa Allah Membeli Dari orang Mumin Itu Jiwa Mereka Dan Harta Mereka Disebutkan Jiwa Dulu Baru Harta Ini Dalam Kondisi Peperangan Jadi Seperti Kita Ini Dalam Kondisi Damai Terus Mujahadah Dengan Harta Lebih Bagus Ya Termasuk Ya Tadi Dengan Wakaf Dengan Jaria Itu Dengan Harta Membela Orang-orang Yang Mau Dimurtadkan Dengan Harta Dengan Ilmu Kita Bapak Ibu Ini Waktunya Supaya Ada Tanya Jawab Sepertinya Disudai Dulu Nanti Itu Bapak Ibu Silahkan Baca Mohon Maaf Belum Sempat Di Indonesiakan Karena Ayat-Ayat Semuanya Namanya Juga Al-Mujahadah Dalam Al-Quran Ya Mohon Maaf Kalau ada Hal-hal Yang Kurang Kalau ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Silahkan Bapak Sekalian Kalau ada Yang Ingin Dikonfirmasi Kami Kami Terima Assalamualaikum Waalaikums 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 Wa Rahmatullahi Wab Ustaz Ini Terima kasih Materinya Luar biasa Sekali Untuk Menyederhanakan Aja Pikiran Kami Jadi Yang Pertama Mujahadah Itu Dari Jahadah Artinya Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Nah Tadi Sudah Diceritakan Amalan Amalan Yang Kita Lakukan Nah Kita Biasanya Dalam Bahasa Yang Umum Itu Setiap Muslim Itu Bicaranya Adalah Amar Ma'ruf Nahim Insyaallah Kalau Amar Ma'ruf Rata-rata Dimudahkan Lagi Tapi Kalau Nahim Mungkar Ini Yang Cukup Berat Nah Pertanyaan Sederhananya Adalah Karena Ini Terkait Dengan Mujahadah Bagaimana Melatih Supaya Kita Bisa Lebih Bersungguh Bagaimana Cara Melatihnya Mengeluarkan Harta Dengan Sungguh Cara Melatihnya Dengan Baik Untuk Kita Terapkan Kepada Anak Kami Cara Melatihnya Itu Yang Sederhana Seperti Demikian Pak Ustaz Wa Bilaik Taufik Wa Jadaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Baik Terima Kasih Lo Luar Lo Luar biasa Pertanyaannya Dan Ini Realistis Dalam Kehidupan Nampaknya Amar Ma'ruf Itu Lebih Mudah Dibandingkan Dengan Nahi Mungkar Oleh Sebab Itu Nahi Mungkar Mujahadahnya Lebih Kuat Lebih Berat dan naik mungkar ini tergantung daripada kadar keimanan dan hadisnya Bismillahirrahmanirrahim kata Rasulullah SAW barang siapa melihat kemungkaran apa saja itu mungkaran maka robahlah dengan tangannya dengan tangan itu dia harus enggak blok tapi dengan tanda tangan juga itu tanda tangan itu seperti tempat pelajuran di Tanjung Breuk dulu itu cuma dengan tanda tangan khotib pencerama ratusan berbicara untuk menutup tempat maksiat tidak ada tetapi seorang penguasa disini pentingnya penguasa yang beriman dengan tangan tutup jadi Islamic Center itu kaitan dengan mujahada mungkar maka mampu dengan merubah dengan tangannya yang kedua yang kedua yang kedua mujahada yang kedua kalau enggak sanggup dengan lisannya ini sudah lumayan kalau ada anak-anak pacara anak-anak jangan disini pacaranya jangan kelihatan orang dosanya susah diampuni jadi maksiat kalau dosanya dilihat orang itu susah diampuni karena banyak saksi makanya kalau ngumpet-ngumpet beda lagi iya berbuat maksiat ngumpet-ngumpet itu beda lagi karena gak ada saya itu gampang minta ampunnya kepada Allah dan korupsi itu enggak bisa ngumpet-ngumpet buktinya banyak itu susah untuk minta ampunnya Fabilisani dengan mulut ada yang kadang-kadang punya berat Kiai saya dulu Kiai Alikamali Almarhum itu ada anak SMP pacaran orangkuannya dinasehati itu anak bapak itu kasihan ya tolong jangan keluar kalau pacaran gitu cuma gitu marah langsung kirim santet besoknya Masya Allah ada apa kelereng di petisnya apanya itu langsung disantet karena ternyata ketika Nahimungkar lebih berat mujahadanya tapi Alhamdulillah selamat waktu itu ya itu Kiai saya di Cirebon dulu kemudian yang ketiga kalau melihat kemungkaran cuma fa'il lam tas fa'il lam tas tatiya fa'il lam tas fa'il lam tas fa'il kalbihi kalau tidak mampu maka dia ingkar dengan hati cuma ingkar saja aduh ya Allah ada orang apa menipu umamaya beras yang harusnya harganya murah sekian jadi ada diem saja cuma dengan ingkar wa'alika aful iman itu iman yang lemah jadi tergantung kita pak ya jadi kalau ada yang eh hati-hati jangan melaksanakan judi disini kalau disini saya geprak nah itu yang imannya kuat kalau yang imannya gak kuat mas-mas sudah lah jangan disini jangan disini gitu aja itu lisan kalau sudah sampai turun tangan itu namanya tapi kalau yang ingkar itu lemah iman mayoritas ingkar dalam hati banyak kemaksiatan ingkar dalam hati maka mujahadahnya lemah gitu ya mudah-mudahan kalau memberikan kekuatan lahir untuk bisa melakukan umar itu beda umar bin khotob itu beda dengan sahabat yang lain ketika mau hijrah eh siapa yang mau melarang saya hijrah ditongor-tongor abu jahal ayo temui saya disana yang ingin istrinya jadi janda anaknya jadi yatim temui saya saya besok mau hijrah yang lainnya kan ngumpet-ngumpet iman kalau memang omar bin khotob ini kalau melewati satu jalan setan itu mau ketemu aja balik lagi setan apalagi orang kafir masya Allah kita ini kan masya Allah makanya perlu dikuatkan sehingga berani untuk mengatakan yang benar untuk bisa mengingkar yang mungkar apalagi melakukan dengan lisan Wallahu'ala Pak Profesor masih ada lagi bapak-bapak yang ada di masjid ini sebelum kita ke rumah dari ibu-ibu belakang ada baik kalau belum kami menuju ke rumah ya kami minta kesedihan Pak Profesor Pak Ihtar untuk membuka micnya mana Pak ya silahkan Pak oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya kira saya kira Pak Ustadz masih ingat saya saya itu Miftah Toha yang menghaji bersama Bapak Masih ingat Pak Masih-masih sangat ingat Masih ingat ya Ada satu pertanyaan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Kaburomaktan indallahi antaku lumalatah alun ini pernah saya jadikan pedoman Ustadz ketika saya menjat dewasa saya dinasihati orang tua saya jangan jangan sampai kamu bisa jadi khutbah di masjid di hari Jumat kalau kamu tidak menjalankan mengamalkan apa yang khutbah di khutbah di khutbahkan itu dengan berdoa yang tadi kaburomaktan antanoy antakul lumalatah bagaimana Ustadz kalau saya sampai sekarang kalau diminta khutbah di masjid di hari Jumat saya tidak bisa karena ingat petua dari paman saya dari orang tua saya itu yang pertama Ustadz yang kedua sesuai dengan anjuran Ustadz tadi kalau diberi karunia ilmu misalnya ekonom tadi melihat kerusakan ekonomi Indonesia diam aja maka termasuk orang yang tidak bersihat itu saya pernah menulis beli kompas Ustadz ini saya katakan ya kompas muka-muka orang kompas mengerti juga apa yang saya tambahkan juga memberikan nasihat kepada pemerintah bagaimana jangan sampai menambah jabatan asisten menteri di dalam kabinet yang sudah besar ini apa dadinya ini ngapain ini untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan politik tiba-tiba tulisan saya tidak dimuat di kompas saya sifar karena mungkin saya dikira menyalahi atau mengkritik atau ya menyalahi pemerintah nah Ustadz saya mohon nasihatnya selama ini karena saya tidak pernah ketemu Ustadz maka tolong dinasihati saya Ustadz terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini profesor ini masih mudah saja ini kelihatannya Masya Allah kangen saya saya nanyakan disini katanya sudah pindah ke Jogja Masya Allah baik jazak lah terima kasih pertanyaannya kaitannya dengan firman Allah dalam surat As-Sof juga ada dalam surat Al-Baqarah juga kabur maktan indallahi antakulu mala tafalun ya sangat besar murka Allah terhadap orang-orang yang kalau kamu sekalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan itu mohon maaf tafsirannya banyak pertama ya kalau memang begini ustad ustadnya penghasilannya tidak mencapai nisom dia belum wajib zakat apakah tidak boleh ngaji tentang zakat waduh bersekali nanti ada seorang ustad belum haji kemudian diminta untuk menjelaskan manasik haji walaupun belum pernah haji tapi kan ilmu kan ada nah itu apakah kemudian tidak boleh kita menyampaikan itu kan maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak artinya artinya mampu dikerjakan tetapi tidak mengerjakan ini yang Allah akan berat murkanya kepada kita sebenarnya kita itu tafsiran tapi ada yang kan itu di dalam surat Al-Baqaf juga apakah kamu sekalian memerintahkan satu kebajikan sedangkan anda sendiri melupakan diri anda ini Al-Quran itu yang tidak boleh artinya kita sanggup melaksanakannya ada yang sudah sanggup melaksanakannya haji tapi karena nunggu kuota lama masa gak boleh bicara tentang haji kalau memerintahkan melalui mimbar ya bismillah memang kalau kita mampu laksanaannya dan tidak melaksanakan jangan mengomongkan kemudian memang amar ma'ruf terhadap kalau kita memang dengan orang tua kan taat tapi ada orang tua yang lain mungkin ada kesalahannya dia lebih tua dari kita kita memperbaiki nah ini perlu ada fik huda dakwah itu satu ilmu tersendiri fiku dakwah ingat ketika Hasan Hussein itu melihat seorang kakek-kakek wudu gak bener wudunya gak bener kakek-kakek itu Hasan Hussein anak kecil ya karena cucu Rasul mengerti betul lihat Rasulullah wudu kemudian bagaimana caranya memperbaiki kakek-kakek itu disini amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu fikih maka kata Hasan dan Hussein itu Tuhan saya mau berlomba wudu tolong nilai wudu saya ya kemudian Hasan wudu bener Hussein wudu bener apa kata orang tua itu yang gak bener sewudunya itu saya itu itu artinya satu itu kan metode ya fikih fikih dakwah itu jadi insyaallah insyaallah jangan sampai kalau diminta untuk khutbah ya Pak Prof ini tolong ya sampaikan kalau kita memang istilahnya saya tidak mengerti tentang atom tentang metafisik dan seterusnya umamanya tidak mengerti tetapi menyampaikan saja asal dalam batas yang mengerti saya tidak melaksanakannya pertanian umamanya masalah nanam lele apa segala macam itu kita gak melaksanakannya tetapi kalau punya ilmu seperti itu dan menyampaikan untuk insyaallah khair insyaallah yang kedua terima kasih luar biasa memang kita sudah niat amar makruf sudah nulis ingin menasehati dan kemudian tidak diterbitkan ya bukan salah kita tetapi disana masih ada surat kabar yang mau insyaallah yang tentunya yang sesuai dengan prof jadi cari yang lain lah tidak diterbitkan disitu diterbitkan tempat yang lain bahkan bisa disebar nah ini ini luar biasa ya wallahualam prof kangen sekali lama gak jumpa ini mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dilindungi Allah SWT dan menuju khusnul khotimah insyaallah jazak mullah khairan khatir usah wa'iyakum wa'iyakum amin amin terima kasih Pak Prof barangkali kalau sebenarnya gak ada lagi gak ada lagi waktu juga sudah cukup waktunya baik terima kasih kepada Pak Profesor atas kejiannya pada pagi yang berbahagia ini yang sangat bermanfaat bagikan semua untuk melaksanakan jihad di seluruh kegiatan dan kehidupan kita baik kita sedai dengan baca doa kepada Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh